Hai baik Assalamualaikum Selamat malam sobat semuanya kali ini kita enggak bikin video baru ya cuma kita akan sedikit review tentang video kita yang sudah lama sekali saya upload video tentang di judulnya itu IC power IC power dan cara pengecekan IC power dan kapasitor yang video ini menuai banyak sekali apa namanya banyak sekali muncul pertanyaan atau mungkin bisa dibilang ejekan ya banyak DJ oleh teman-teman baik dari dalam maupun dari luar negeri karena memang mungkin bagi sebagian orang atau orang yang yang saklek lembah sejauh dikatakan saklek atau leharani Wong Dines yaitu memang salah salah kaprah jadi disini kita menyebut mosfet sebagai IC power ya salah sih memang cuma sebenarnya maksudnya betul cuma kalau dilihat dari disiplin ilmu memang salah jadi kita akan menjelaskan kita akan jelaskan biar biar apa video ini enggak dianggap sampah itu maksudnya kamu mulut saya memang ada ada juga manfaatnya sebetulnya bukan sampah lu ini cuma kita lihat sebentar ya jadi ini cara ngecek mosfet terkesan memang asal-asalan lihat peruknya nempelnya peruk kan asal-asalan sebetulnya itu enggak jadi sebetulnya enggak asal-asal jadi kalau mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kaki mosfet yang kita sedang cek ini itu kaki satu sampai sampai tiga itu memang jadi satu kakinya jadi satu jadi terhubung jadi satu gitu ya kemudian kaki yang nomor empat pin nomor empat itu berdiri sendiri dan kaki lima sampai delapan itu menjadi satu jadi kalau kita kecek propenya itu kita akan bisa cek eh dari kaki drin ke sos ya untuk mengetahui kondisi mosfet itu bagus atau enggak kita cara cek eh simpelnya itu kita bisa cek kaki drin dan kaki sos lainnya mau nyentuh kaki satu dua atau tiga atau nyentuhnya propenya itu eh menyentuh kaki satu dan dua jadi satu enggak masalah prop satunya demikian juga mau nyentuh kaki lima enam tujuh atau lapan sama aja atau propenya itu nyentuh diantara kaki lima dan enam misalnya kan menyebabkan kaki enam dan kaki lima menjadi satu itu pun enggak masalah dan apa namanya ketika prop propnya ini nyentuh kaki drin dan sos dan diafuh tidak menunjukkan adanya short circuit bergerak tapi enggak short circuit kemudian jika kita balik propnya ternyata eh apa namanya multitesternya jarumnya enggak bergerak itu bisa kita anggap normal jadi walaupun terkesan asal-asalan tersebutnya enggak asal-asalan sih nah ini ngecek kitnya kitnya itu kaki empat dan kaki satu dua atau tiga kitnya enggak short ini juga kitnya yang kaki nomor empat pin nomor empat Hai enggak ada shot jadi sebetulnya pengecekan mosfet ya kita ya banyak sih temen-temen yang anggap mosfet IC power bukan IC memang yang betul mosfet mosfet itu transistor kenapa dikatakan IC IC uang Jawa kisah perduin lengar yang penting tahu fungsinya tahu cara kerjanya memang dia akan power ngurusi power tengah Hai nah kalau yang ini pengajakan kapasitor kapasitor tuh asal enggak enggak short circuit kalau apa yang ginian yang SMD gini ya aman-aman aja beda lagi kalau elko ya elko itu kadang enggak short tapi kering kering itu bisa dianggap bisa rusak kapasitor kapasitor selama enggak short gini ya aman kukunya habis ngecek habis service printer hitam hitam kena tinta itu juga banyak yang ngecek hingga masalah sih namanya juga teknisi komputer kadang tangan tuh sering kena apa sih kena tinta lah ngecek habisnya enggak cuma laptop top jadi itu ya penjelasannya eh apa namanya ya gitu lah kalau kita menggunakan istilah sendiri yang enggak umum yang enggak standar jadinya bisa menyebabkan salah persepsi dan video kita bisa dianggap video sampah atau ngapusilah kita dianggap dianggap bohongi ini video apa ini seperti itu jadi gitu maksudnya ya saya kira itu bisa sedikit lebih menjelaskan baik terima kasih sebuah semuanya mungkin saya akan coba review review video saya yang dulu yang banyak menimbulkan pertanyaan dan enggak jarang yang dianggap sebagai video sampah terima kasih selamat malam selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang indah ini ketemu lagi di video kita yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati